Adi Saptomo menjawab Baik, Bapak-Ibu sekalian dan saudara-saudara rekan-rekan Adi Saptomo menjawab Pagi hari ini saya sudah berada di Universitas Pancasila Jakarta tepatnya di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila dan tentu kami berada dalam ruang yang nyaman keberadaan kami di Universitas Pancasila ini untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di lapangan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh manusia baik di tingkat dunia maupun di tingkat nasional Indonesia sebagaimana Bapak-Ibu sekalian dan sekalian ketahui bahwa masyarakat itu menganggap kejahatan-kejahatan yang sudah dihukum melalui proses-proses peratilan bahkan dihukum sekian tahun top akhirnya begitu keluar dari penjara tidak menjamin bahwa yang persyahatan itu untuk tidak menakuan kejahatan lagi dan bahkan akhir-akhir ini ada sebuah kejahatan yang sudah kambuman bahwa hukuman penjara itu seakan-akan tidak meneruskan masalah karena ada anggapan yang dihukum itu kan manusia manusia sendiri itu tidak didandani tidak diupayakan pendekatan-pendekatan lainnya nah masyarakat itu menganggap ini harus ada pendekatan lain sejadanya adalah ilmu lain kami memandang ilmu lain yang bisa melakukan pendekatan terhadap kejahatan-kejahatan manusia ini adalah ilmu sekologi jadi di samping kami sudah ada beliau ini adalah selain praktisi psikologi tetapi juga teoretisi nah sekarang beliau dipercaya sebagai Dekan Fakultas Psikologi Tras Matasila mari bagaimana sekalian dan rekan-rekan yang disatu menjawab kami ajak menjemput bertemu beliau ini adalah Bapak Soni, ini PhD selamat pagi selamat pagi Prof Adi baik-baik sudah lama kita tidak ketemu ya kemana saja ini ya seperti biasa kita virtual, kuliah online, kemudian ujian online, meeting online Pak oke jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi ya kejahatan-kejahatan di permukaan BUMI ini kan baik nasional ataupun internasional ada yang dilakukan orang-orangnya itu juga padahal sudah dihukum nah menurut pendekatan hukum Murni setelah melalui proses kepolisian proses peraktilan bahkan dihukum masuk LP, lembaga pemasarakatan itu nyatanya keluar malah menjadi mata malah melakukan kejahatan yang lebih berat lagi kualitas kejahatannya itu lah malah lebih tinggi meningkat ya meningkat itu ya dibanding apa yang sudah dilakukan sebelumnya nah saya menyampaikan ini Bapak Soni masyarakat itu tanya apa ya penyebabnya beliau itu juga ngarang-ngarang gitu ya tapi logis juga beliau itu yang dihukumkan manusia apakah tidak ada ilmu manusia yang menangani tentang itu kalau hukum penjara itu apakah bisa menyelesaikan nyatanya kan sudah tidak sempurna gitu nah ini mereka ingin mempercayakan bagaimana menurut pandangan Bapak mengenai kejahatan-kejahatan yang dibanggul itu manusia-manusia ini baik terima kasih Prof. Ade ya bagus sekalian yang saya hormati jadi dalam teori psikologi itu selalu mendasari sebuah masyarakat bahwa behavior is a function of person atau personality and environment itu rumusannya Prof. Ade ya ya jadi perilaku manusia itu adalah fungsi dari kepribadiannya oke personanya dia dan lingkungannya oh jadi bentuk lingkungan lingkungannya juga mempengaruhi nah oleh karena itu kenapa perilaku orang-orang Indonesia kalau sedang di Singapur itu perilakunya kok bisa persis persis ketimbang kalau orang Singapur di Jakarta kenapa? karena environment-nya oke dimana-mana ditulis by law by law itu akan dihukum kalau kamu buang nudah sembarangan merokok sembarangan menyebrang tidak pada tempatnya bahkan menyetop bis pun kita gak berhenti bis kalau kita salah nyetopnya sehingga sistem atau lingkungan membentuk perilaku manusia oke right oke satu hal ya nah di satu sisi secara person memang ada orang-orang yang memang dari sononya memang suka melakukan kejahatan oh yes oke jadi naturnya 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 itu memang ada orang-orang yang kecenderungannya senang dengan kejahatan atau disebut bakat itu mungkin bukan bakat yang lebih positif ya kalau bakat kan positif ini lebih kepada kecenderungan perilaku yang kontraproduktif oke ya 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 yang agresif agresif ya kan gitu yang senang melihat orang itu sulit atau susah ada bakat bahkan ada orang-orang yang egoistik karena orientasinya egois akhirnya berbuat kejahatan demi memuaskan egoistiknya dia selfish dia tidak peduli pada orang lain tidak peduli pada kepentingan orang lain nah sehingga kalau kita tadi mengatakan Pak Prof Ade mengatakan kegagalan di dalam proses penegahan hukum berarti kita lihat dari dua sisi itu apakah setelah keluar lingkungan itu membuat dia jerak oke jangan-jangan lingkungan malah mengapresiasi menjadikan dia baik di dalam penjara maupun di dalam penjara malah dihormati ya kan malah di monggo ya kan oh ini karena membangun ini membangun itu malah dikasih reward ya nah di satu sisi proses dia yang namanya pemasarakatan selama di dalam penjara saya justru tidak pemasyarakatan justru mempelajari membentuk pola-pola kriminal yang lebih canggih tadi malah disebut yang terhormat malah disebut yang terhormat malah disebut yang terhormat mendapatkan sesuatu yang tinggi di dalam masyarakat masyarakat yang napi-napi itu kan karena apa dia punya duit dia punya kekuasaan sehingga menganggap bahwa apa yang dilakukan itu benar sehingga buktinya saya berkuasa juga kok disini sehingga tidak ada guilty feeling nah moralitas orang mau berubah kan kalau dia menyadari dari dalam dirinya bahwa saya sudah berbuat salah ya berarti saya harus berubah ya kan kemudian lingkungan juga membentuk dia eh jangan begitu loh kamu nanti masuk penjara lagi loh nah jadi ada faktor pull and push yang membuat dia berubah yang terjadi faktor di dalam memberikan reward setelah di luar memberikan reward oh iya atas pelaku yang dia lakukan gitu oke jadi manusia itu melakukan tindak kejahatan apakah korupsi atau kriminal atau membunuh gitu ya ada dua faktor utama pertama ada yang dari sononya bawaan lahirnya ada bawaan lahirnya yang kedua adalah faktor lingkungan yang membentuk dah bahkan dalam lingkungan sendiri itu yang bersakutan seakan-akan mendapat posisi ya mendapat reward mendapat reward mendapat rekognisi ya oke itu bisa dijelaskan seperti itu nah cuma bagaimana ya supaya mengendalikan satu persatu ini beliau-beliau yang dari sononya itu memang ada kecenderungan begitu ada peluang dia akan melakukan tindak kejahatan 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 ya yang kedua yang sudah dikenal lingkungan tadi itu gimana adakah konsep-konsep untuk membantu pendekatan hukum itu baik jadi karena konteksnya adalah hukum makanya yang pertama kalau dalam bahasa hukum ada mens rea dan aktus reus lain nah bagaimana mengukur mens rea orang itu kan ini sulit walaupun ada pembuktian dua alat bukti kan gitu ya cukup cukup tapi mengukur sebelum tindak kejahatan bahwa ada mens rea itu ya kan itu bagaimana nah itu yang mungkin perlu kita create Pak Pak Prof Ade itu selalu alat ukur yang mengukur seseorang itu kecenderungan perbuatan jahatnya itu tinggi atau rendah nah bisa kita susun berdasarkan masukan dari hukum apa indikator orang yang disebut niat perbuatan jahat itu kita tuangkan dalam psikometri kita ukur sehingga setiap pejabat ataupun siapapun yang dianggap akan mempengaruhi publik kita ukur dulu sebelum dia menduduki jabatan tersebut jadi ada instrumen psikometri yang poin-poinnya itu dapat dimasukan dari ahli hukum ahli hukum jadi nanti terukur betul betul jadi yang namanya mens rea itu bisa diukur bisa diukur secara ilmiah nah itu belum ada di Indonesia oh nah kalau Prof Ade dan teman-teman praktis hukum dan ekspertis hukum bisa merumuskan itu saya kira itu yang nah apakah itu termasuk pendekatan psikologi hukum atau psikologi manusia atau apa itu yang pertama tentunya konteksnya psikologi hukum psikologi hukum bahkan itu kan perang bahkan setelahnya pun bisa diukur namanya psikologi forensik kenapa orang melakukan ini apa sih motifnya bisa saja ada gap Prof Ade waktu diukur pertama potensinya baik-baik saja dikasih jabatan dia melakukan tindak kejahatan terus diukur di kenapa kok jangan-jangan dia senang karena kejahatan itu nikmat ya Prof Ade menyenangkan ini mungkin itu ya mungkin itu ya mungkin itu jadi karena satu perilaku itu akan dilakukan berulang-ulang karena mendapatkan kenikmatan betul nah jadi yang harus di apa lakukan efek jerai ini di penjara harus gak nikmat di permalukan secara sosial harusnya itu tidak nikmat keluarganya menderita itu membuat dia tidak nikmat sehingga ada kapok karena dari sononya udah begitu artinya begini loh artinya pendekatan hukum yang selama ini dilakukan masih ada bolong-bolong karena gak harus menyapa ilmu lain iya jadi pendekatan hukum menyapa ilmu psikologi disana disediakan instrumen yang bisa disebut sebagai psikologi apa yang itu metrik apa lagi psikometrik 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 after that itu adalah psikologi forensik jadi dengan 3 pendekatan psikometrik kemudian hukum kemudian psikologi forensik itu akan akan memberikan setidak-setidaknya itu menjanjikan bahwa manusia itu akan kembali ke manusianya betul gambarannya ditambah lagi dalam konteks hukum filosofi hukum itu sendiri jadi tadi baru ngomong orangnya kan Pak ini baru ngomong soal peradilannya sendiri proses peradilannya ya kan kalau proses peradilan juga tidak menunjukkan keberpihahan pada kemaslahatan atau filsafat manusia hukum itu bisa diperjual belikan hukum itu bisa dipermainkan maka orang menganggap ah hukum itu gak ada masalah tidak akan memberikan efek jerah buat saya iya betul nah itu yang terjadi nah bahkan ini kan ada beberapa kasus ya yang betul-betul sedang diikuti banyak orang iya iya toh kembalinya orang menyebut sebagai turunan iya kenapa semua bisa diatur ya betul-betul itu ternyata menikmati juga menikmati juga barangkali itu yang menjadikan manusia-manusia yang kecenderungan ke arah kejahatan negatif tadi itu juga gak 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 cerah-cerah iya karena buat dia gak ada masalah dengan dia di penjara ternyata tuh dapat perlakuan dengan AC yang enak toilet yang bagus so gak ada bedanya gak ada efek kesengsaraan iya gitu itu satu nah yang kedua yang perlu dibenahi adalah aparat penegak hukum itu sendiri oke apa itu apakah mulai dari polisi dari jaksanya dari hakimnya sampai nanti ke pengacaranya tentunya sampai ke lembaga pemasyarakatannya jadi ini sistemik pak iya ini sistemik yang saya sebut lingkungan tadi iya jadi orangnya sudah begitu environmentnya kondusif untuk berbuat jahat karena dalam persepsinya dia ah di Indonesia mah semua bisa dibeli dengan uang misalnya kalau mau di bahasa Jawa itu mau ditandani begitu ya dari perspektif kompetensi Bapak mengenai psikologi itu tentu disitu penegak hukum ada polisi ada jaksa ada hakim ada pengacara mereka digerakkan oleh hukum hukum tapi beliau-beliau ini kan juga manusia gitu ya nah ini juga ditandani gitu ya iya jadi yang pertama sistem hukumnya sendiri harus di benar-benar sistemnya itu harus benar-benar rapi dan betul sistem hukum kita itu betul-betul dilandasi filosofi hukum yang kuat atau tidak bahwa kalau orang membanjik masuk ke Indonesia dengan sistem hukum perilakunya dijamin baik kenapa? karena aparat yang menjalankan hukum itu sendiri baik iya 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 kenapa baik? karena dia takut sama hukum nah gitu lho itu memang ini ada bahasan ya bahasan di kalangan rekan-rekan ini setelah teman-teman penegak hukum itu belajar menyapa ilmu orang lain ilmu lain iya itu ada pendekatan socio-legal approach ya pendekatan tidak hanya hukum saja tapi asrafis sosial sosial itu ada psikologi ada antropologi ada antropologi gitu ya ada antropologi kalau penyelesaian sebuah kejahatan dengan pendekatan yang menyapa tadi menyapa secara sistemik jadi hukum hurni psikologi sosialologi kemudian antropologi mungkin itu lebih itu perfect pak berarti itu lebih perfect lebih perfect dan lebih komprehensi nah mungkin secara akademik ini kejahatan-kejahatan yang berulang-ulang pelakunya juga itu itu juga mungkin pendekatannya tidak sehukum saja ini ya itu hanya hukum saja sementara hukum sendiri tadi bapak sudah menyampaikan bahwa ini sistem peradilan yang meribatkan pilar-pilar ini juga belum sempurna sehingga pendekatannya itu tidak single disiplin tetapi multi disiplin bahkan interdisiplin kalau kita menghasilkan secara komprehensi betul 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 sebagai contoh mungkin ada pendidikan-pendidikan sampai mulai dari paut pak dari SD, SMP, SMA bahwa melanggar hukum itu secara sosiologis itu kamu akan merugikan rakyat secara spiritual kamu melanggar aturan yang ditegakkan oleh Tuhan yang ujungnya adalah hukum itu ada di sini sebenarnya ah ya bukan ada di peradilan nah betul sehingga value 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 itu sudah terinternalisasi betul kalau sudah terinsasikan tinggal mengekspresikan baik-baik betul berarti pendidikan sejak dini itu menjadi penting tentang norma-norma itu tadi ya iya norma-norma ini termasuk norma agama norma sosial betul eh kalau begini jangan iya mulai dari ngantri misalnya iya berbagi makanan ya kan gitu pak karena biasanya orang-orang berbuat itu karena ego kan yes dia ingin kepentingan sendiri kemudian dia melakukan kejahatan nah sehingga di dalam perspektif hukum yang saya tahu nih mohon koreksi profadir itu ada tiga yang harus kita benar yaitu sistem hukum struktur hukumnya dan budaya hukumnya ini nah budaya hukumnya ini yang seringkali kita ingat i know well iya kan pak profadir nah budaya hukum itu tadi tidak hanya masalah hukum tapi masalah multidisplin tadi iya mulai sejak dini iya bahwa kamu kalau melanggal lintas itu jangan aku dihukum lho nah itu lho kamu jangan melanggal lintas jadi orang takut akan hukum iya iya begitu lho pak memang sedang banyak diperbincangkan tentang budaya hukum ya gitu kan kalau struktur hukum dan legal substance struktur hukum itu di wilayah di luar tapi kan budaya hukum kan ada di dalam manusia-manusia itu penanaman budaya jadi bapak ibu sekalian ini penting sekali itu saya menemukan beberapa hal penting ya nanti akan saya lanjutkan lagi ada tiga pokok yang beliau sampaikan bahwa untuk mendandani kata-kata mendandani itu menjadi penting adalah satu kelihatan sekali ada dua pokok yang belum tersentuh dengan baik dalam proses-proses peraturan pertama adalah instrumen psikometrik nah kemudian juga psikologi forensik itu ilmu-ilmu yang bisa melengkapi secara kompresif dengan pendekatan hukum nah yang terakhir ini beliau menyampaikan tentang budaya hukum ya budaya hukum itu mengartikan agar supaya norma-norma baik jadi budaya itu dua kata wasa sasri itu dua kata itu itu budi dan daya daya kekuatan budi itu akal pikir tentu kekuatan berpikir baik oleh karyatnya yang namanya budi itu diharapkan dia baik-baik gitu kan nah jadi itu penanamannya itu membudayakan memasukkan mengerasakan ke dalam manusia itu sejak mungkin sejak dari rahim nah itu yang akhirnya ministria itu bisa didandani melalui itu pak karena ministria itu kan niat jahat orang itu sudah dikendalikan dari dalam dirinya sendiri rasanya waktu kecil aku nggak boleh menyontek itu saya pun juga merasakan begitu ibu melarang bapak saya melarang bapak saya suka melarang yang tahu gitu ya jadi menanya kembali nih oh dulu nggak boleh kok gitu ya kan itu proses internalisasi ya turun temulu ya tetapi ini ada dua ini pertama itu kan untuk masa depan ini kan bayi-bayi ya anak-anak barita preventif lah ini yang sudah terlanjur teman juri ya pertama menurut saya kalau sudah terlanjur setelah kita lakukan asesmen tadi ya kan kemudian asesmen itu kita sampaikan kepada yang bersangkutan orang itu akan senang kalau membaca atau melihat potretnya sendiri kan pak ade kalau pak ade punya dikasih album ya waktu SMA kok nggak ada saya nih gitu kan komplit kan tapi gitu ada kita senang kan ada saya nih ada saya nah potret itu harus disampaikan eh potretmu itu kayak gini dalam konteks hukum itu kamu itu cenderung untuk berbuat jahat dan berbuat jahat itu merugikan orang lain nah sehingga ada pendekatan yang namanya counseling and coaching coaching and counseling nah orang-orang ini harus didampingi ada mentornya untuk tidak segera atau tidak mudah tergelincir pada perbuatan-perbuatan yang jahat oke itu negara atau siapa itu? nah negara bisa melakukan itu melalui apa misalnya kejaksaan atau LP atau hukum dan HAM ya kan untuk menyediakan pejabat-pejabat itu sebuah pusat konsultasi agar pejabat tidak tergelincir di dalam ini kan sekarang ini kalau ada proyek semua kan minta ke KPK pak untuk mendampingi minta ke kejaksaan untuk mendampingi proyeknya ini tetapi dalam perbuatannya sendiri itu siapa? oke kalau begitu kalau ambil contoh aja koruptor ya koruptor itu setelah selesai gimana ada kewajiban atau kemudian-kemudian HAM monitoring 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 untuk ditempatkan dia sebagai kan gini pada kasus misalnya pejabat publik yang politik misalnya dia 5 tahun tidak boleh mencalonkan atau mengikuti pemilu ya kan gitu oh ininya hak-hak ininya dicabut tapi selama 5 tahun adakah pembinaan agar dia tidak melakukan yang sama? gak ada itu bolongnya disitu itu bolongnya disitu sehingga dia mengatakan loh aku kan sudah menembus dosaku aku sudah di penjara keluarga sudah miskin ini berarti aku boleh dong maju lagi oke itu kejahatan koruptor kalau kejahatan membunuh membunuh nah membunuh itu kan kejadian pembunuhan sendiri kan sudah terjadi dan tidak bisa terlupakan bahwa dia membunuhnya tetapi kalau kamu mau hidup bahagia kamu bisa memperbaiki perilakumu agar kamu tidak sengsara dan apislahnya terobsesi pada masa lalumu tapi bahwa kamu berbuat jahat iya loh kamu berbuat jahat nah itu disadarkan jadi lebih seperti apa ya pendampingan gitu loh Prof. Adik nah itu yang gak ada itu juga Kementerian KUMRAN HAM ya Hukuman kan gitu artinya pemerintah negara negara harus pemerintah pemerintah dalam hari ini adalah Kementerian KUMRAN HAM ada kewajiban itu sebenarnya iya tidak saja anda sudah hukum keluar sudah selesai iya tapi harus ada pendampingan ada pendampingan karena mungkin kita berpikirannya begini niatnya pernah dia berbuat jahat tapi sebenarnya orang ini pintar sebenarnya orang ini pada dasarnya baik kenapa? karena tekanan lingkungan lah akhirnya dia berbuat seperti itu kan gitu tadi karena konsepnya tadi itu nah oleh karena itu mungkin orang ini masih diberi kesempatan untuk berbuat baik lagi sehingga perlu didampingi kan gitu perlu nah ini perlu satu departemen khusus satu direktorat khusus yang merupakan bagian dari KUMRAN di seluruh Indonesia melalui pengadilan atau apalah ya saya tidak paham secara struktural tetapi fungsinya adalah melakukan coaching dan counseling agar orang itu tidak berbuat kriminal kembali atau jahat kembali satu kedua bagi orang-orang yang belum pernah masuk penjara orang-orang yang pernah masuk penjara ini dididik menjadi konselor agar bisa menceritakan pada orang lain yang belum pernah masuk itu eh di penjara itu gak enak loh seperti kalau di kasus narkoba itu pak penderita setelah direhab dia jadi penyuluh iya nah jadi dia tahu aku ini udah ngalamin lu jangan berbuat gitu deh itu upaya pencegahan-pencegahan untuk menis rehat tadi itu oke oke ya karena ngalamin orang melihat orang yang melakukan yang mengalami kalau orang gak ngalamin kan gak bisa cerita wah bapak kan gak pernah gimana pak saya gak jadi pemeran disamping sistem perlu kita benahi iya 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 baik eh diskusi padat ya ini sudah padat sekali bapak ibu sekalian dan surat-surat dan reka-reka harus saya menjawab kalau saya padatkan kembali ya ini kita bicara bicara menangkap pertanyaan masyarakat kenapa ya orang yang melakukan kejahatan kejahatan entah itu korupsi pembunuhan dan kejahatan lain setelah di penjara kok masih bisa mengulangi lagi ya nah artinya pendekatan hiko murni itu belum seborna nah oleh karena itu tadi eh bapak Sony PhD diantara Dekan Fakultas Psikologi untuk Pancasila menyampaikan pandangan-pandangannya nah pandangannya satu diantaranya adalah itu ya belum adanya instrumen psikometrik itu perlu untuk mengukur menserea yang selama ini dibicarakan di wilayah hiko murni yang kemudian juga ada konsep mengenai psikologi forensik itu juga perlu di adakan untuk mendandani ya supaya kembali ke manusia yang sesuai sesuai masuk tujuan Tuhan menciptakan manusia itu supaya baik nah di sisi lain ini bagi kedepan tentu tapi harus dimulai adalah budaya hukum budaya hukum itu budi dan daya nilai-nilai yang tinggi itu sejak awal sejak dari perut itu sampai lahir itu ditangankan sehingga sudah terintalisasi kalau bahasa Jawa itu mancing jadi laku nilainya itu sehingga kalau ada sesuatu itu sudah diukur di sini jadi bukan dicekat karena ada hukum peraturan penundang-undang tapi sudah dicekat dari arti itu beberapa hal yang disampaikan kemudian yang terakhir tadi beliau menyampaikan bahwa ada pendampingan iya pendampingan perlu pendampingan ini yang teribat ya tentu negara punya kewajiban kan gitu ya kemudian kemudian kalau negara dalam ini pemerintah dalam ini mudah-mudahan konsep beliau ini ini bermanfaat dan didengar nah kalau bisa ya kalau dengar ya ditanggapi dibentuk sebuah kegiatan di wadai lembaga paling tidak di kampus nah yang terakhir kewajiban kalau dari kampus apa nih kontribusinya untuk melakukan hal itu yang pertama tadi melalui budaya hukum tadi kampus harus menciptakan sebuah university culture yang mencerminkan tadi kepatuhan pada hukum oke yang paling penting apa konsistensi misalnya misalnya kita sudah punya kebijakan apakah kebijakan rektor kebijakan dekan kebijakan itu kita sendiri mentaati itu enggak konsisten enggak misalnya ya kan betul sehingga seluruh tataran kita itu perilaku kita itu dikendalikan oleh aturan ataupun kebijakan yang sudah sepakati jadi berguruan tinggi harus memberikan contoh contoh yang jelas itu karena dari survei menunjukkan berbagai lembaga yang paling dipercaya itu hari ini masih kita bersyukur pertama kali masyarakat masih percaya dengan perguruan tinggi sampai saat ini sampai saat ini itu dia makanya ini maksud kami hadir ini untuk mengat apa mengeluarkan pandangan-pandangan konsep akademisi ini keaturan menjawab baik mudah-mudahan pandangan-pandangan beliau bermata bagi masyarakat terutama juga mahasiswa bisa apa merujuk pandangan tersebut sehingga kelihatannya peta-peta bulung-bulungnya sebuah kegagalan pendekatan hukum tentu tidak semua tapi ada benar-benar yang kosong nah ini dengan menyampa ilmu lain mudah-mudahan semua menjadi lengkap secara sempurna karena sistem ini akan berjalan dengan baik baik baik-baik sekalian dan rekan-rekan adis sabtomo menjawab mudah-mudahan ini bermanfaat terima kasih sampai jumpa pada kesempatan lain terima kasih Assalamualaikum Salam Pancasila Terima kasih telah menyimak adis sabtomo menjawab sampai jumpa pada jawaban berikutnya jangan lupa subscribe like lonceng dan share